Lan! Ya? Kone bantuin! Lu kebiasaan ya ngintip-ngintip rok gua mulu lu ya? Ya dong! Lu kirikan alesan aja lu kirikan kerja yang bener dong bantuin! Ah! Iya iya! Nekesan banget gua kan perempuan sendiri, buat apa lu jadi OB lu? Kalo gak bantu-bantuin? Kalo mau bantuin sini, jadi suami saya! So banget! Bingung kan gua jawab apa? Kesel banget lu, gua jadi suami. Lu tau ya tentang bantuin telur gua lagi banyak. Bagus, jadi suami lu. Cepetan bantuin, jangan diem aja. Bangun! Astaga, iya iya iya! Bandut banget bandut! Aduh! Speed! Kalo gua nih, bandut! Ya iya iya! Bukan dibantuin, bukan dibantuin! Bawain lagi dikit, bawain lagi! Bantuin juga nih! Aduh! Kesel banget sih ah! Tolongin bantuin! Ngantuk lagi aja lu! Ngantuk lagi aja lu! Ngantuk lagi aja lu! Ya iya iya ini! Saya lagi ngeliatin gua Ayu! Kesel banget! Jangan ngeliatin doang bantuin! Iya iya! Apaan lagi sih? Lu harus dikerjain! Ya ini lu gak liat nih! Lu apain kek biar bersih! Liat itu! Ada microwave, ada toaster! Nih! Lu gak bersihin ini gelas kan? Iya! Nih keliatan nih! Liat! Tuh! Atas palanya gak bersih kan? Tuh! Lu gak pernah bersihin! Iya iya! Lu gak pernah bersihin dia! Bukan itu yang penting! Bede bu palanya! Bukan itu yang penting! Yang mana? Yang penting kapan aku jadi suami kamu! Aku kan juga pengen nikah sama Juragan Telor! Gila jangan gitu lah kan? Eh hehehe! Eh hehehe! Eh hehehe! Diam lu jangan mau ngereka rakyu-rayu gue ada lu! Iya iya kandor! Wujuk-wujuk gue! Kandor! Bukan ada bantuin! Bukan ada kerja ya baru! Gue laporin Pak Mandar lu ya! Apu jauh napa-apa! Laporin apa? Lu nurut lang apa kata gua lu! Iya iya! Sini sini! Jangan mandor! Iya! Kandor! 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 Bukan punya hak! Ini apa sih? Yang apa sih ai? Marah-marah mulu! Ya kan ayu, ya kan ay kan? Ayy! Udah tau-tau aja lu sama gue lu ya. Tadi kan saya udah ngerjain juga. Ya bantuin pelap-pelapin jangan cuman ngeliatin doang tidur mulu lu. Ya tapi diambil. Maka kalau habis makan dia lebih banyak kan? Bisa mengambil cuti head di hari pertama dan hari kedua sesuai dengan pasal 81 ayat 2. Oh lagi? Udah aku baru tau ya. Harusnya nih saya bisa nih ngambil cuti karang kalau saya mau datang bulan. Baru cuti head. Pantesan marah-marah mulu. Lagi M. Tapi lang gue walaupun gak lagi M begini emang hobi gue marah-marah sih lang. Apa be diomelin? Kenapa sih yuk? Ketel banget saya sih gila gak bantu-bantuin saya kerja bu. Dari tadi cuma liat-liatin aja. Bantuin lah aduh berisik banget sih. Ayy! Ayy! Sur! Yuk! Besok kalau lari pagi lagi gue gak mau ikutan lah. Kenapa sih? Ngapain kita lari orang gak ada yang ngejar? Bukan! Konsep lari tuh bukan yang ada dikejar dulu. Udah kan larinya? Udah. Yuk taichi! Wee! 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 Abis ini nginjek-nginjek batu putih ya. Ini wangi banget lantai abis dipel ini apa? Keren ini. Iyalah saya bersihin. Terus, terus, terus. Gatau apa orang lagi. Orang lagi. Oh kirain main game. Gimana sih lu? Hei! Oh iya. Iya. Terus, bercandain aja. Terus saya bercandain. Ini kan barusan saya ngepel tuh. Japlang aki empe banyak banget tuh. Lihat tuh. Oh ini udah lama. Dari awal kan lagi. Oh sepeda ngeledek-ledek saya dah. Kenapa sih marah-marah mulu Usagi? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Salamun. Neng. Oh film. Siapa ini? Ayo main pacar-pacaran. Lagi pemes kan? Pemes! 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 Lu dari Pekasih! Hah? Lu dari Pekasih? Tampun marah-marah. Pemes! 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 Udah tak apa sih yuk! Pemes! 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 Gak ada nih, kangennya kotor banget. Gak ada. Pemes! Si Rohim yang paling kotor. Iya Rohim! Rohim mau dadar. Si Rohim! Maaf, kampung aneh Rohim belum di aspal! Gak ada di omel sih nih? Gak ada di omel sih nih? Gak ada di omel! Gak ada di omel! Gak ada di omel! Gak ada kabur! Gak ada di omel kan? Ya namanya lantai biar bersih, ya di pel. Oh! Ape sih susahnya ngepel doang yuk! Ya saya ngepel dari pagi Pak! Dari jam lima orang bulak-balik bulak-balik gak ada menghargai saya Pak! Terus? Lah ngepel capek! Ya capek! tari pacar biar ga cuma ngepel tapi ngepel yeeeeh heeeeh bener-bener jangan di sini-sini lu dan lu lagi nih orang ngepel biar bersih abis itu emang akan kita injek lagi yuk iya lu minggu kotor dulu kan liat dong kondisinya kan abis padan nginjek-nginjek debel iya 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 namanya kalo abis dipel ya wajar aja kalo diinjek lagi kalo semua kantor abis lu pel kagak boleh diinjek besok pada tutup kantor ada yang kerja orang terus kita jalan pake sikot gitu gini-gini lu mau kita ngelayang mau kita ngelayang gimana kayak jalan dia masuk daripada ngakotor yaudah kita ganti baju dah ganti baju yuk kita nyari kerja loker kaki 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 gitu doang aja emang lu gara-gara lu ya bang anak-anak lu pada bader-bader banget lu liat lu kau jadi nyalain gua nih 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 gua hargain lu nih nah tuh aman kan aman aman yaaah 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 gua gak mau ah dengerin dia ngomel yaaah gua gak mau orang bos gua salah mulu salah 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 permisi gak ada orangnya lagi tertidur balik dulu aja tapi saya mau melapor saya abis kecurian gak ada yang bisa dipanggil polisinya lagi pada pergi ada di dalam lagi pada ganti baju ya lagi pada di dalam emang dia mau nyusul ke tempat locker ya billennya tunggu dulu ya tunggu dulu aja di luar duduk kok ada bangku jadi saya keluar nih yaa sebentar dong gosta jalan, jalan lagi ga bisa lagi kalo mau masuk kak senjali di luar Gimana sih tolong lo diem sini gue mau.... membersihin pantry dulu bentaran Ada kerjaannya di pantry juga ada kan lo kemana lo haaah Hai Hai hahaha hahaha Saat lo, udah lo eh eh, gak bisa nghargain orang lo Kana gue mau ngambil bola hahaha 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 Eh, siapa yg itu padahal Gila iya Angkat, angkat, angkat Angkat, angkat, angkat Ini bukan salah bintana bu Gila Aaaaaaaaaaa Belom kering dulu, 5 menit dulu Belom kering Masuk masuk kejauah lu Sur, ha? Lu jaga sini, gua jaga sini Oke Gimana mah? Tenang, gua jagain kalo dia mau masuk Ini pasti lewat sini sama sini nih Tidak, pake disana aja yuk Heeeeh Heeeeh Aduh Ini mah kebagusan Iya Biasanya juga koran Asyik 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 Apa sih? Pake ticker yuk Iya Sepatunya lepas, sepatunya copot Cepat, sepatunya Cepat, sepatunya Cepat Lagi dapet Lagi dapet Dia tuh ibarat lahan udah lama gak digarap jadi tandus Lagi PMS dia Lagi PMS Bener gak sih kalo PMS itu singkatannya perempuan menjadi singa Iya bener Iya bener Iya bener Katanya perutnya keram Pas gua buka keluar air, bener keram Iya Keram Keran Untuk keran, bukan pompa Ya mau gini Iya namanya lagi PMS kan Katanya kalo PMS tuh Hermannya lagi berantar Heheheheh Heheheheh Orang dia kalo nabrak tembok Kalo lagi PMS Temboknya suruh minta maaf Minta maaf gak lo? Minta maaf gak lo? Dua minggu lebih begitu Heheheheh 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 Gini aja Kayaknya kan Ayu udah lama jadi janda Heheheh Belum ada pasangan Iya Gimana kalo kita jodoh-jodohin sama gila? Heheheh Gila Gimana sih? Kan cocok tuh janda lama Ama? Ama Bujang lama Heheheheh Dari bentuknya sih bujang lama kan gila Heheheheh Udahlah Ayu mah udah janda lama Gak mikirin fisik Gak mikirin kekayaan Iya Pilihannya kan makin dikit Makin dikit Nah emang makin sulit pilihannya tuh Heheheh Gimana? Kalo gilang aja Gak apa-apa ya Asal Ayu mau terima aja Ya marah-marah mulu Gua juga bingung Tadi liat galon kosong marah Liat apa maka Testi kalo PMS begitu juga? Heheheh Enggak kalo gue mah baik Gua gak pernah marah-marah Iya Kan tapi biasanya kalo cewe gitu kan Apa sih? Iya Ya cewe kenapa kalo PMS ribet gitu? Ih kata siapa ribet Itu kan pramenstruasi sindrom Jadi tenang aja Cuma seminggu dua minggu Abis itu kan santai Ya tapi kan seminggu dua minggu Seminggu dua minggu Ngerusak satu tahun gitu Iya Jadi gue baca ada undang-undang Kalo misalnya head pertama Boleh ngambil cuti Emang iya Sekarang ada peraturan gitu Ya ada 2003 ternyata dibuatnya undang-undang Buat cewe Eh Buat cowok ada juga Apa? Kalo kalian abis sunat Boleh juga cuti Nah tiap bulan tuh sunat Makanya Abis 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 Gak ada tangkainya Bilang kali ya sama komandan Suruh cuti tuh bocah Ya emang kalo ada aturan begitu Ya tapi jangan juga setiap PMS cuti Ya Obenya Gak semua karyawan cewek daripada PMS cuti gimana ceritanya Kenapa sih? Ternyata apa? Nyari check track Oh jadi tim saya itu yang melakukan itu Wah baik 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 akan segera saya tindak Terima kasih Siap KOMBES BES BES kan Saya bilang apa BES BES Tadi yang saya telepon BES BES KOMBES Oh KOMBES Mereka Di atasnya KOMBES Iya Dia tuh emosi Katanya ada pelapor datang kesini Bukan yang malah ditangani Malah dimaki-maki Dimarah-marahin Siapa dari kalian yang melakukan itu? Pasya kali Pasya maki Bukan dimaki Bukan dimaki Ungu itu mah beda Bukan maki basis Ini dimarah-marahi Mungkin Henda Hamonci Temennya dia juga Masih ungu Temennya dia Masih ungu Masih ungu Jendet kali Bukan Siapa dari kalian yang melakukan ini? Gatau Gamanan Kita baru pulang ke olahraga Tadi perasan gak ada olahraga Beneran gak ada yang marah-marahin? Gak ada BES 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 Hei salah KOMBES ini BES Ini anak buah saya Saya tadi tanya Tidak ada yang merasa melakukan Memarahi pelapor Hah perempuan Oke oke Makasih Siap KOMBES Gak ada Kalian gak melakukan kan? Ya emang enggak Perempuan Harisnya tuduh Harisnya tuduh Kan tadi nelpon perempuan Iya Kenapa kalian dituduh? Lah Kalau olahraga kantor kita tuh Ada lambang lapor Pak ini polos aja begini lu Udah kayak Mi Bangka 66 lu Mi Bangka 66 Gap ya? Gapin ya? Nah itu Jadi bukan kalian Ya bukan Katanya pelakunya perempuan Maksudnya orangnya diusir dari kantor Iya dia melapor kesini Bukannya ditangani malah dimarah-marahi Ini kan gak boleh sebagai polisi seperti itu Hesti Jangan pura-pura senjum-senjum Kamu tadi abis marah-marahin pelapor ya? HALA Harusnya lu alesan Lu alesan Dia yang ngomong HALA Apas komandan Yang dimarah-marahin itu adalah Saudaranya Kombes Gak 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 Gimana maksudnya sayang Bahaya gitu Dia bilang perempuan tadi yang Marah-marah Lagian gak mungkin juga Hesti ngusir Iya Hesti gak bisa naik kuda Bukan mengkusir Bukan mengkusir Kusir Masa ada Nahan emosi Komandan baik Iya ditahan sendiri Gak tanya Tadi mau begini Gak tahan disini Gak tahan disini Gak tahan disini Gak tahan pake ember Isi air kalo mau Gak tahan disini Sayang Omandan Ya gak mungkin dong Masa gara-gara pelakunya perempuan Sayang dituduh Disini kan perempuan banyak Kemandan Terus siapa tadi yang melakukan begitu? Ya gak tau Tadi kita gak nerima pelapor ya baru-baru ini Ya mending saudaranya Kombes Suruh dateng lagi kesini Pastiin siapa Uangan Iya iya Tadi sih kalo Tadi sih udah kesini Cuman katanya diusir Tadi sih kita emang Yang lagi marah-marah sih Ayu Karena lagi dateng bulan Jadi ayuuu Ayu Dimana dia sekarang? Ayu Kalo gak dimana dia nantilah Dimana dia nantikan kita gak tau Isi hatinya dia mau kemana Tiba-tiba dia kemanokwari Bengkulu Raja Ampat Mana kita tahu Tanya Tanya Perempuan yang tadi ngusir saya mana? Saya bukan 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 Bajunya warna apa tadi? Pink Oh bener Ayu Saudaranya Pak Kombes Iya Saudaranya Pak Kombes Saya kesini mau melapor Karena saya itu kecurian Oh Sekarang rumah saya deket dari sini Eh mas Diusir Mana gak keliatan rumahnya? Tidak sedekat Tidak sedekat Kalaupun nempel aja ada tembok Sudah Oke Mbak saya minta maaf ya Atas nama kantor ini Mungkin tadi Mbak melaporkan pelayanan yang kurang baik Mbak namanya siapa? Mohon maaf Fitri Loh Cinta mana? Gak ikut? Cinta Fitri Namanya siapa? Fitri Selamat Idulnya mana? Mbak namanya siapa? Fitri Loh gak bareng Nurul Nurul Fitri Fitri itu Fitri Ikri Mbak Ayo baris Mbak namanya siapa? Fitri 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 Mbak namanya siapa? Fitri Bagus tuh beramal tuh Zakat Fitri 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 Fitra Silahkan duduk mbak Silahkan Makan celangan. Mohon maaf ya, tadi... Si Wendy nih gara-gara nih. Memang ada salah satu karyawan di sini yang... ...harinya mungkin kurang baik. Kami pun tadi sempat gara marah. Kita kena semprot juga sih. Ya, sama paham lah sama-sama wanita. Ya, pasti tau. Ya, tapi saya pengen perempuan itu tetap minta maaf sama saya. Baik, baik. Nanti akan saya upayakan. Tapi sebelumnya saya ingin membantu dulu. Mbak katanya laporan kehilangan ya? Iya, betul. Kehilangan apa kalau menurut itu? Tas saya, ada 14 tas mewah branded. 14 tas mewah? 14 tas mewah? Di rumah ada security? Ada. Kira-kira harga dari 14 tas yang hilang itu kisarannya sampai berapa Mbak Fitri? Ratusan juta ya. Hah? Boleh diceritakan biologisnya? Kronologis. 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 Jadi saya itu kan mau pergi. Kenapa kamu tiba-tiba biologis menyeritain kambium? Sabar padahal. Sabar padahal. Sabar. Oh mau nyikut, mau nyikut. Takut ngejeblak kesono. Kenapa bisa hilang? Mau nyikut. Ada CCTV dirumah? Ada. Enggak terpantau oleh CCTV? Enggak, hilang. Sama John? Enggak terpantau. John pantau. Siapa tau. Siapa tau. Mungkin ada orang dalam kali yang mencoba ingin mencuri. Atau mungkin saudara anda atau orang yang kasih di rumah. Asisten. Asisten rumah tangga. Jadi selain di orang-orang dalam. Mungkin sih ya, tapi saya belum tau tuh. Selain anda siapa lagi yang punya askes untuk masuk? Akses. 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 Lu masuk rumah sakit ya ases. Gitu. Ya asisten saya pastinya. Harusnya asistennya juga dicek. Kapan nanti kan saya panggil asisten anda kemari untuk saya cek ya. Sebelum kita memberikan kesimpulan bahwa itu diambil oleh maling. Siapa tau malingnya ada di rumah itu sendiri. Orang dalam takutnya. Sangat gampang prosesnya. Orang dalam itu takutnya, karena kita gak tau dalamnya berapa meter. Iya. Itu. Itu. Tuh. Sumur tuh orang. Kamu hobi koleksitas ya? Iya. Selain itu kamu hobi koleksi apa lagi? Katanya kamu suka banget sama tanaman-tanaman. Oh. Mencinta tanaman. Iya. Iya lumayan. Tanaman hias atau? Tanaman hias. Cocok tanam. Itu cocok tanam. Cocok tanam juga. Kayak kangkung-kangkung gitu ada gak sih? Bukan, bukan. Itu sayuran. Tanaman hias bukan kangkung. Kan cocok tanam juga. Kalau emang kamu paham tentang tanaman-tanaman. Tanaman apa yang susah kelihatan sama orang? Tanaman apa yang susah kelihatan sama orang? Gatau ke kan? Gatau. Gatau? Gatau. Tanaman yang agak susah kelihatan sama orang? Apa tuh? Janda ngolong. Aduh. 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 Susah kelihatan. Buat. Saya dapet infonya gitu ya. Kalau anda memang suka sama tanaman atau hijau-hijauan ya? Iya. Saya mau nanya, tanaman apa yang bisa bikin orang mati? Apa ya tanaman yang bisa bikin orang mati? Tanaman beracun? Salah. Tanaman yang berbahaya? Salah. Tanaman berduri? Tanaman yang bisa bikin orang mati adalah rumput gajah. Wow, rumput gajah. Rumput gajah. Ini orang, ini gajah. Mati. 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 Tapi ya. Mati. Salah nih. Tanaman ya? Benar juga sih. Mati tau dong soal tanaman yang bikin orang salon sering ngutang? Hah? Pasti punya dong. Kok punya? Orang salon sering ngutang. Apaan? Bonsai. Bonsai. Kamu tau tanaman yang kamu tanam di rumah kamu, tapi numbuhnya di Malaysia? Hah? Ada kini? Kumis kucing. Kumis kucing. Kumis kucing. Kumis kucing Malaysia. Kumis kucing Malaysia. Kumis kucing. Kumis kucing. Ada tanaman yang gak boleh disiram. Hah? Lidah mertua. Iya. Terusir. Dia lagi nonton sinet. Kalau kamu emang hobi tanaman. Aduh, aduh, aduh. Saya akan kirim kamu tanaman yang berbeda. Tanaman yang berbeda. Tanaman yang mungkin dia gak pernah mau keluar dari rumah. Tanaman yang gak mau keluar dari rumah. Apa tuh? Putri malu. Putrinya malu. Kamu suka olahraga? Suka. Olahraga apa yang paling kamu suka? Gym. Gym? Wah, Gym babwe. Gym. Gymnya Gym haho. Jangan lo James Simpson. Kamu kok suka olahraga ya? Suka olahraga ya? Aku nanya dong kalau kamu suka nge-gym. Pasti kan ada yang olahraga gini. Gak. 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 Gak gitu. Gak gitu. Gak. Gitu mah kegel? Buat perut. Gini aja gue bisa kegel. Gak harus empuk. Ya kegel lagi. Siap. Gitu. Gak. Gitu. Gak. Gak ngerti lo. Gak ngerti lo. Gitu lo minta diajarin. Dari 2 tahun yang laluk. Dr. Lati ilmunya kurang guru lo. Ajarin pake apa? Tadi yang begitu. Ada kok. Ada. Ya Allah gue lihat di Youtube. Aku sih palingan pake tali, eh pake ini buat, buat apa, shoulders. Gini kali, ini masih begini, ya gini ada, tapi ga sampe begini-begini. Buat perut, ada Wen. Iya paling kayak, iya. Fresh, gini. Awalnya tetep buat ini, yang buat perut ada. Coba deh kamu gitu, root sheet pasti enak. Paling, ada tapi ga gitu banget. Gak tau orang ga ada yang dukung, masih aja. Komandan ini suka nge-gym, dia tau gerakan apa ini. Oh ya. Tuh. Gerakan kayak gitu. Kalian belajar lagi deh ke gym yang bener. Komandan yang belajar, ga ada. Serius ada. Ga ada. Kayaknya kelas kali, tetet-tet gitu kan. Zumba. Gerakan. Rot, rot belly gitu. Katanya dia punya cita-cita badannya kayak, kayak jello. Oh kayak jello ya. Pengen badannya kayak jello, 52 tahun tetep. Jajang longsai kan. Olahraga lain? Engga, ga ada. Pilates. Oh pilates. Lari. Mau olahraga kayak suka ya. Mau ayitai? Engga, ga suka. Buang tai? Ya itu tiap pagi. Oh iya. Pagi. Itu olahraga juga soalnya. Nah itu baru tuh. Gitu. Tau mau olahraga yang menantang sekaligus menghibur ga? Apa? Polipantun. Polipantun. Jalan-jalan kebukasi. Cakep. Jangan lupa beli bola. Cakep. Jangan lupa bilang terima kasih. Cakep. Dia dapet piala. Eh. Masih lucu aja pantun. Polipantun. 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 Baiklah kalau begitu sebagai permintaan maaf saya mewakili anggota kami. Ini ada hadiah buat Fitri ya. Orang tiba hadiah. Orang minta maaf malah ngasih hadiah. Tanaman hias. Oh tanaman. Semoga Fitri suka. Bisa. Ini beneran. Maafin ya maafin anggota kami ya. Ya kita minta maaf mewakiliin temen kita. Siapa pun dia. PMS. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Engga ga bakalan aku takutin emang kita reality show. Engga ga bakalan keluar pala-palakan gitu. Tuh tanaman hias kan. Wow beneran loh. Keluarin. 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 Aku aja ingin ya. Berat coba. Tuh tanaman hias. Tanaman hias. Tapi tetep ya. Saya pengen perempuan tadi yang marah-marahin saya itu minta maaf ya. Oh baik baik. Karena kalo engga. Saya akan lapor ke Kombes. Dan saya akan lapor ke media. Jangan-jangan. Nanti penyesalan tasnya biar saya ngetangani. Kamu mau beliin tas baru? Oh engga saya cariin. Kasus. Oh kirainmu di luar. Baca saya abis kemarin baru dari Australia. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi. Soalnya saya teleponin handphonenya ga aktif. Kayaknya diganti nomor dah. Ucuk ganti-ganti nomor mulu. Pinjol apa gimana sih dia. Kalo sampe Kombes tau dan ini dilakukan oleh anggota kita yang malu kita. Iya sih. Paling bisa sebagai komandan di sini. Iya Allah. Pertaruhannya gimana? Iya sih komandan. Pikir ga lu? Iya komandan. Kalo lu mah apa? Gak apa gue yang maju. Iya saya tau. Gak apa gue yang salahin. Gak apa gue yang salahin. Iya. Jangan begini gue harus tanggung jawab. Ya kan komandan atau komandan paling tinggi di sini. Ya masa bukan begitu juga tapi harus kerjasama kali. Saya boleh ngomong gak ngomong dulu. Hei Randa. Pajar sad boy. Nah cowo bener nih kalo begini caranya nih. Mukanya pake filter IG. Ya gimana dong komandan. Anak-anak gimana sih Andika sekarang tuh. Ketau tadi kan Dika nyari juga. Saya nyari juga terus kita bisa nyari Ayu. Sekantor-kantor saya cariin ga ada tuh anak. Diteleponin ga aktif nomornya. Gini nih udah begini aja ga tanggung jawab. Tuh. Temu gak? Ayu. Tau. Saya dari ruang barang bukti. Abis ngamanin 14 tas yang hilang itu. Ketemu. Oh iya? Udah ketemu. Itu kan barangnya rada-rada bisa dibilang limited kan. Nah setiap barang yang limited kan ada nomor imbangnya tuh. Nomor seri. Iya itu. Nomor seri, seri, iya nomor draw. Itu tinggal saya telusurin aja ternyata. Dijual sama penadanya di online. Jadi gampang. Ini foto-fotonya udah saya ambil. Nanti bisa di. Oh cenahel merknya. Agak susah ngejanya ya. Ini justru kalau. Cenahel. Iya. Lu gak ngerti sih barang premium. Oh gini. Itu VL ya. Lord Voldemort. Wow yang jual gini. Lord Voldemort. Nih ada lagi. Ada lagi. Apa? Diatty ya. Diatty. Kenapa? Kaget gak? Oh kaget. Door. Door. Sebenernya itu merk pintu loh kemarinnya. Banyak juga itu. Sup. Ah super. Super. Ada R nya. Super. Super. Superah. Superah. Ah mainanannya dia nih. Kirain Supreme. Taunya superah. Superah. Udah aman. Pesan saudaranya Pak Kombes. Aman. Tinggal minta maaf aja ke dianya. Soalnya dia minta permintaan maaf tuh. Daripada nanti turn back ke kita loh. Iya. Diketemuin dah. Ayu udah sama dia suruh minta maaf. Lu harus cari di kitchen. Gak ada. Masanya gak lewat cip tadi. Pantry. Pantry gak ada. Di ruang barang ti. Dika kan sana gak ada. Di gudang gak ada. Gudang bawah gak ada. Garasi gak ada. Garasi gak ada. Di plafon. Di plafon. Tikus kali. Lagi di atas plafon ngecat atau bagaimana. Apa? Di atas plafon gak ada. Di depan biasanya ada tukang pecel. Di nongkrong disitu aja gak ada. Caw ini. Tukang pecel tau gak? Pegel. Iya. I Hah inequality. Ihhh. Aku jadi pecel deh. Eh sebel. Cawiek. Tukang pecel. PILANG PECEL Diane. Aduh. Jauh banget... Jauh Banget Loh. Jauh Kuh항. Khuhu Kjä. Ihh... Ihh... Rambut lu pecel. Apanya. PORTLL. Buat nantang. Saya dari kantor preman mau geledah polisi. Balik dari kantor polisi mau geledah preman. Jalan-jalan ke pasar minggu, enggak ulangi beli pacul. Cakap. Lu jangan berlagu dah, kalau preman udah mau muncul. Ini sama aja dia masuk ke sarang gonggo. Polisi. Berani-berani dia nggak nantang polisi. Balas sur, dia barusan servis tadi pakai folipantun. Oh, mau pamerin tato. Nggak usah ngajarin gue dah. Gue ini preman bersertifikat ISO 2000. Perusahaan lo. Sertifikat itu nggak sembarangan. Sertifikat vaksin gue, vaksin preman banget. Apa tuh? Sinovac. Vaksinovac, vaks. Vaksinovac, vaks. Vaksinovac, vaks. Vaksinovac, vaks. Gue nggak bisa lama-lama. Karena gue preman, gue harus cepat-cepat. Kenapa? Kan ada lagunya. Apa? Pat, cepat-pat. Preman-preman. Oh, weoh. Pat, cepat-pat. Petro-rolita. Iya, iya, iya. Lama-lama gue aduin sama ayaknya Ayu yuk. Oh, ayah Ayu. Eh, rojak. Oh, rojak. Jack, rojak, jack. Ayah Ayu. Jack, rojak. Tengar lah. 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 Kenapa dengan nenek ini? Saya nggak tahu. Saya suruh Ayu kemari nih. Kenapa? Ada apa bawa-bawa nenek? Saya dianggap mengancam dia. Hah? Hah? Pak Komandan! Kamu kemana aja? Tadi-tadi dicariin. Banyak masalah di kantor ini. Wah! Ini orang katanya lu suruh ke kantor. Iya, Pak. Tadi dia malakin orang tua. Orang tua dipalang-palang. Ibu, boleh sini dulu. Ibu dipalak. Apa dia? Ngancol ini. Iya, iya, betul. Tadi kan saya mau belanja. Minta duit. Tapi saya dipalak sama dia. Jadi saya takut. Apa dia ngomongnya apaan? Ngomongnya apa dia? Yang kemarin mukulin adek gue ya? Katanya ngomongnya gitu. Minta duit sama saya. Minta-minta duit? Iya. Lu minta duit sama nenek-nenek kan? Terus neneknya lu mandi di lumpur. Terus lu beli ninja kan? Wah! Terus foto sama artis. Terus di-upload. Iya. Lu dimana aja lu tuh ga ada di TKW. TKP? TKP! Tempat kejarin waktu itu. Kau. Kau jatuhin neon nih. Iya. Ibu. Boleh saya tahu namanya ibu siapa? Saya ibu Retno. Ibu tasnya ga ada apa-apa kan? Tuh kempres. Masih ga ada apa-apa. Jangan dibuka dong. Aduh kalau mau nanya ibu ga kenapa-kenapa kan? Jangan dibuka. Belanjanya belum. Baru mau belanja. Kau manat liat gunung. Iya, iya, iya. Dalamnya ada dua ayam, satu nasi, satu kentang. Jadi dompet ibu aman? Aman sih. Tapi saya kan diancem saya takut. Gak mungkin lah nanda. Orang emang kurang ajar nih kau manat. Kenapa? Ini emang pereman daerah sini. Ini manggil mertuanya sendiranya, mad dog. Kurang ajar nih anak. Oh begitu? Ini manggil mertuanya mad dog. Lu berasa ikawais. Parah lu, gak ada hormatnya lu. Jadi anak. Gak mungkin lah saya melukai nenek-nenek. Saya sendiri kan dari Ormas yang sangat cinta nenek-nenek. Ormas apa? Yayasan penjaga dan pelastari nenek. Apa itu? Iya gak sih, Nek. Tadi yang nancem saya siapa? Gak boleh begitu. Coba dicek dulu ada bau secara tajam ga dia? Udah ya pak. Mau minum jahe apa? Coba dicek dulu. Ada bau secara tajam ga dia? Udah ya pak. Mau minum jahe apa? Bang geledah bukan begitu tuh. Bang geledah bukan begitu. Jika enggak ada Pak jadi kok gue ya balik Oh komunikata bener tukang tukang sekoteng tukang bajingur tetot salah jawabannya pohon pinang di belakang betul main golep di pemancingan kan bukan main ludo-ludo kemen atol-lato di mancingan abis waktu sur ngobrol depan apotik betul gampang banget gitu aja nggak bisa gampang banget itu gerakannya kan Oh apa tuh Oh apotik iya gitu yang sabar ya enak di apotik bau bersih coba sekarang reka adegan seperti apa kejadiannya ya gimana Bu Bu ini udah ada di pasar saya kan sebagai preman keliling kan jangan versi lu versi bu aja ini saya nggak padanya saya keliling nih preman 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 ya Bu Bu preman eh preman-preman itu ada aja namanya itu ibu ceritanya ibu di pasar lebih lucu aja sih kipau tadi saya pas baru mau masuk masuk mau belanja nyatnya saya mau belanja mau ikutin terus sama dia terus akhirnya dia minta uang sama saya saya takut itu ceritanya kan saya tawarin jadi target karena ibu kan pakai barang-barang yang bisa kena mata nih kapan mencolok aduh 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 barangnya mencolok sekali jadi preman-preman ini tergiur dengan ibu kalau masa kalau ke pasar jangan pakai perhiasan Pakainya pakai Andung dia lebih cepat mancingan wah unit tuh ini saksi ini korban mau ngelesa apa lagi dia saya nanya baik-baik ibu di kesempatan yang bahagia ini saya menawarkan tiga paket sama ibu A dipalak B diancem C dengan kekerasan 50-50 aja Bu mendingan atau enggak phone a friend deh phone a friend ibu kalau nggak tahu A tanya baik enggak ya Atau C Coba ibu pikirin baik-baik enaknya gimana tanya temen aja deh tuh temen-temen oke tanya temen-temen di bawah kursi kalian itu ada tombol ini sering ngerosting nenek-nenek gitu terkenalnya si Gimo ini mertua saya kan tinggal di rumah mertua Pak kenapa mertua lu panggil medok mertua saya kecil rambutnya keriting Pak enggak lah ketuanya dia enggak marah dia enggak marah lu panggil medok agak enggak marah karena dia merasakan dia kan toko favorit gitu iya 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 metok kayak gitu Pak namanya tinggal di rumah mertua wajar lah Pak tapi dia enggak marah maksudnya panggilan akrab jadi kejadiannya sudah jelas kita tanyakan dulu sama Mas Anji saya pikir ibu sedang sama lagu-lagunya dia gitu dan ibu mirip soalnya sama Mas Anji saya pikir tadi ibu ini endang es Arifin imam es Arifin eh enak es Taurina balik-balik muli tuh dikasih peringatan aja kalau masih begitu lagi meresuaikan warga sekitar mendingan kita tangkap aja sekali ya kamu saya kasih kesempatan sekalian kamu kalau ketangkap bisa jadi napi masuk sini loh tiap hari loh di sini mau kamu segini doang ukurannya Pak kalau ada rejeki bisa didak gak sih Pak lu mau ngapain atasnya kosan ngapain saya kalau beli rumah kecil dulu Bu ada rejeki saya ketingkatin mending lu tingkatin dulu pendapatan lu baru beli rumah Nenek rumahnya dimana? saya gitu lah dari cibubur jauh jauh dari rumah saya maaf saya nggak bisa nganteng nanti kalau nggak diantar sama driver kantor aja ada sama dadan sama dadan oh dia lagi ngapa-ngapain lu lagi duduk main netpon dan antriin dan pulang ayo saya mengapresiasi kamu karena telah menyelesaikan membuka kasus ini diingetin dulu oh iya jangan lupa kamu minta maaf ya sama sama siapa? Mbak Fitri dia itu ternyata Sundara Kombes aduh lu sih katanya iya bukan ada nanti anak namanya saya catat oke nanti saya minta maaf Pak Kumandan ya bener lu iya iya bener ya janji ya nih Nenek gimana sekarang urusannya gimana Nek kita liat-liat pisau dapur gimana Hahaha Nek Nek En Terima kasih.